Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Pak Jajah bersumpah seumur hidup Jajah Jajah akan bahagiain Bapak Tapi gak begini caranya Pak Pasti Bapak pengen nangis dan mati Bapak-bapak pengen teriak Melihat keadaan Jajah kayak begini Bapak tolongin Jajah Merayakan ulang tahun Donny di puncak? Iya Tuan Kenapa saya tidak kasih tau? Niki ada di kamarnya? Niki belum pulang kursus Tuan Sudah lewat jam 8 malam begini Niki belum pulang kursus Niki Dimana kamu nak? Niki Niki Bapak sudah puas melihat Jajah Jajah kayak begini Bapak sudah puas dapatkan apa yang Bapak inginkan dari Bapak Alex Sudah puas Jadi anak ini kita jual? Ya jadi dong Makanya setengah gue jual nih emas Gue langsung menyewa mobil Buat ngejual nih anak Ada apaan deh ini Bapaknya nih? Gudang yang kamu jaga semalam Terjadi pencuran besar-besaran Ini rumah gara-gara ini Cep Bapaknya maka sudah dihukum 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 Ya Karena Tuan Kerja jam 7 pagi Benar Pak Cep kamu kenal sama tukang sampah itu? Tau Aku masih ingat tambangnya Bapaknya gimana? Siapa itu Cep? Ya Belum Mereka Sini kamu Sini Dihuk Cep Dihuk Cep Aman Menanggara-benang Tidak! Barang-barang Atwan yang dimari jadi hilang! Baru-baru ancamnya mati, Tuan! Cucuk, sudah pulangkah ya? Kok pintu dibiarin kebuka begini sih? Cucuk? 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 Lu kenapa, Cuc? Lu kayak orang habis diperkosa? Lu diperkosa sama Pak Alec ya? Hampir aja, Sun. Hampir gua diperkosa. Astaghfirullah, Zim. Kan gua udah bilang sama lu, lu jangan pergi sendirian. Tapi lu masih tetep dekat juga. Terus lu dibawa kemana sama anak buahnya Pak Alec? Gua dibawa... Gua vilanya Pak Alec, Sun. Tapi kenapa lu jadi begini, Cuc? Ceritanya panjang, Sun. Tuhan... Kalo gua ga berani ikut rombos gua tabrang tuh kaca. Gua habis sekali, Sun. Gua habis diperkosa. Astaghfirullah. Azim Guang ini bergocanya Sam besok gue mau nyekar ke tempat nyokap Sam temenin gue ya, Satya Gua lumus banget, Rasanya mau mati Masa... Cep, maafkan saya Cep, tadi saya bicara kasar sama kamu Aku ngomong apa Bapaknya Cep, Mapan emang salah Cep, Pak Ringo pasti akan bangga sekali sama kamu Kamu sudah mengembalikan aset perusahaan yang sempat dicuri Itu sama saja, kamu sudah menyelamatkan uang Pak Ringo sebanyak ratusan juta rupiah Loh kapan barang-barangnya mah udah hilang? Belum Cep Kebetulan, mereka masih menimbul di rumahnya masing-masing Jadi, kita masih bisa memilikinya kembali Kapan Cepnya mah tetap salah Bapaknya Kapan Cepnya mah kagak tidur jam 4 Kan pasti barang-barangnya kagak diambil mah Justru itu Cep, kalau kamu tidak tidur, mereka tidak jadi mencuri Berarti, kita tidak tahu siapa dalang yang mencuri barang-barang di pabrik ini Tidunya bagaimana? Tidunya boleh pulang kagak? Boleh Boleh ya? Tidunya soalnya pengen tidur Bapaknya Tidunya ngantuuuk banget dah Tapi sepeda kamu masih di rumah saya Cep? Tidunya ambil ntar-ntar aja boleh kagak Bapaknya? Ya, saya tunggu Cep ya Tidunya pulang dulu ya Ya, ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Cepet bukain pintunya dah Cepet, cepet dong, cepetan Udah jangan lupa turunin barang-barang ya Aduh, pesanya bener-bener meriah ya Untung temen-temen kamu yang kamu undang dateng semua Ya, jelas dong, Ma Perginya dijemput, pulangnya diantar, naik bisharteran lagi Gimana nggak enak, Ma? Contoh kita sering-sering lagi pergi, Ma Oh iya, kita harus sering-sering pergi seperti itu Iya Ma, Bapak marah nggak ya sama kita gara-gara kita pergi nggak pamit sama dia, Ma? Hah, biarin aja Mama justru mau marah sama Papa kamu Karena sekarang Papa kamu udah mulai nggak jujur sama Mama Udah yuk Hehehe Jum Udah Udah bener-bener jelak pantal ya Ya, bener-bener jelak pantal ya Betul Mama duduk Mama duduk, Ma Mama tau, Papa pasti mau marah-marah sama Mama Mama juga mau marah-marah sama Papa Mama tau, Papa pasti mau marah-marah sama Papa Mama 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 Tapi Papa belum tidur Mama, Mama juga belum tidur Mama, Papa ini lagi marah Jangan sampai kesabaran Papa ini habis Papa akan lepas kontrol Laki-laki emang begitu Kalau dia punya salah, dia marah-marah dulu Soalnya takut dimarahi Mama Kalau Papa lagi ngomong jangan dikasih punggung Lihat kemari Ma, lihat sini Papa kok jadi kasar banget sih sama Mama Apa ini semua karena Cecep Papa lebih perhatian sama Cecep Aku udah gak perhatian lagi sama Mama, sama Sabrina, sama Doni Ma, Papa ini bukan bicara soal Cecep Cecep Papa ini bicara soal Niki Niki anak kita yang sampai saat ini belum pulang ke rumah Jadi Papa terpaksa minta bantuan polisi untuk mencari Niki Kenapa mesti minta bantuan polisi, Pa? Mama ini kok aneh sih? Ya sudah jelas dong Papa harus minta bantuan polisi Kenapa Papa khawatir kalau terjadi apa-apa sama Niki? Niki tuh pasti ada di rumahnya si Cecep, tantenya Cecep Kemarin itu Mama sempat ngancem Niki Mau ikut Mama, apa ikut si Cecep? Kalau sampai saat ini Niki belum sampai di rumah Berarti Niki lebih milih Cecep jadi ikut dirinya, Pa Otak Mama ini sudah kemasukan setan apa sih? Jadi bicara ngelantur tidak keruan seperti begini Maaf Tuan, ada polisi cari Tuan Suruh masuk Ya Pak Polisi, silahkan masuk Selamat siang Silahkan Pak Bagaimana Pak? Bapak dan Ibu Kami sudah mendatangi rumah wanita yang bernama Cecep itu Tapi anak ini tidak ada di sana Apa Bapak sudah menggeledah seluruh ruangannya, Pak? Sudah Bu, bahkan kami sudah menanyakan kepada beberapa tetangga yang ada di sekitarnya Diki Mama itu tidak ada maksud mengusir kamu Mama cuma mau tahu Kamu, kamu itu sayang sama Mama Atau sayang sama si Jojo Kalo gitu hukuman lo gue ringanin Tapi ada satu syarat Apa? Lo mesti pacarin tuh si Cecep Tantanya si Cecep Kalo perlu lo kawinin aja dia Biar Cecep gak usah gangguin bokap gue lagi Aduh Aduh Ntar kalo Senia ampe pacaran sama Cecep Terus mereka ampe kawin Gue juga kan yang sedih Eh Masa gue ngerelayin bokap gue sama Cecep sih Cep Cep, udah nyampe nih Cecep Mau lir detaknya itu aja Udah nyampe, ninguém Bentar ya amp声 Ya amp声 Sama? Iyaк Makasih Cecep Cep, Cep, kenapa Cep? Bangun, Cep, bangun, Cep. Mantuk. Mantuk, tidur jalanan. Ayo masuk, masuk, masuk. Tidak, mantuk, kenapa jadi bukan anak? Tidak, mantar aja dan tetang ngantuk banget, nak. Loh, itu lah. Kita bohong ke rumah ini, ya? Tidak, dulu. Ini hari juga harus habis. Semuanya lo bohong. Engga, ada lu ambil. Ambil, 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 ambil. Ambil. Cep, bangun. Tidur dia. Bangun, Cep. Ada pincangnya sama wak. Ada apa? Ini rame-rame kemari. Lu ini, Cep, benar-benar nggak punya malu. Kan udah terima duit ganti rugi, masih juga datang kemari. Apa lu nantain berantemamu gua? Kalau cep-cep, maka gua boleh kemari. Cep, tinggal di mana lagi huwanya. Jangan banyak ngomong. Ada apa sih? Kayak mau demo aja. Apa-apa nih, buat lingkis, buat cangkul. Ada apa sih? Begini, Pak RT. Si cep-cep ini kan udah terima duit ganti rugi rumah emas tanah ini. Masa sekarang dia masih datang kemari? Bener, Cep, begitu? Jangan mau kakak ngar, kakak ngar, kakak ngar, kau udah bangkit duit, dan jangkak ngar, terima aja. Ya udah, bongkar. Banyak lagi. Tenang, tenang, tenang. Bongkar, kenapa? Tidak, kenapa? Oh, lu cep yang lapor polisi. Awas, cep! Besok gua pasti balik lagi. Nah, polisi, polisi, pak. Apakah ini? Apakah ini? Polisi! Masih! Masih, masak. Masih, apa-apa, namang? Jam-jam, maudah ditolongin. Jadinya maaf-maafnya Cecep bakal disi bongkar. Oh, jadi saudara yang bernama Cecep? Betul. Iya. Kebetulan kami datang ke sini untuk menemui saudara. Hah? Emang-emang ada apaan, Pak? Polisinya? Kami mendapatkan laporan dari Pak Ringgo bahwa anak perempuan yang bernama Niki telah hilang. Pak? Perempuannya hilang? Iya. Justru kami ke sini untuk menemui saudara, untuk mendapatkan keterangan. Lo gak masak nasi, Ce? Gue mau masak batu. Batu buat orang yang hatinya keras. Egois. Gak pernah mikirin perasaan orang. Gak punya rasa kasih sayang. Biarpun sama anaknya sendiri, San. Lo masih kesel sama bokap lo. San, lo bayangin dong, San. Semua yang gue kerjain, gue anggap itu bukan suatu pengorbanan, San. Gue anggap itu suatu kewajiban gue sebagai seorang anak. Gue urusin, gue sayang sama bokap gue. Dari dia mau tidur, gue rapiin. Tempat tidurnya gue selimutin. Makanan gue urusin. Sampai gue mau kerja di bar, lo tau kayak apa gue kerja. Gue udah kayak perempuan gak punya harga diri buat siapa, San? Buat bokap gue. Tapi apa yang gue dapet? Apa kayak penghargaan kayak sebagai seorang anak? Gue gak pernah dianggap, San. Yang ada gue mau dijual. Gue mau dijual, San. Jadi lo tetep gak mau masak buat bokap lo? Lo kenapa sih tiba-tiba jadi perhatian gitu buat bokap gue? Waktu tadi pagi, abis dari makam nyokap lo. Gue tiba-tiba keingetan terus sama bokap gue di kampung. Bokap gue begitu sayap sama gue. Perhatian sama gue. Bangga banget sama gue. Tapi gue gak bisa bayangkan. Kalau seandainya bokap gue tau gue kerja apaan di sini. Kan uang yang saya kirimkan setiap minggu, setiap bulan adalah sebagian dari uang haram. Apa bokap gue masih sayang aja sama gue ya? Ya. Gue gak ngerti ngusia jawab apaan, San. Lo yang lebih tau kayak. Tarik sana ya. Ya, kirim. Eh, masukin ibu. Eh, apa kabar Bu Enda? Makin hebat aja masuk bu. Tidak perlu. Kamu tau kan, kalau saya datang ke sini untuk apa? Tau dong bu, ibu kan biasanya datang ke sini. Minta tagihan bayar kontra kan. Nah, kalau sekarang sih terus terang saya gak tau ibu mau ngapain. Udah deh ibu, masuk aja dulu. Kalau begitu baca surat ini. Saya tidak minta dibalas dengan surat lagi seperti yang sering dilakukan Bapak kamu. Saya minta dibalas dengan uang. Sekarang juga. Saya tunggu di sini. Ada apa lagi, Cik? Gila lo, San. Duit yang sama ini gue kasih. Yang bokap gue gak dibayarin dong. Kontrakan. Bu Enda lagi aja gitu sama gue. Ya, terus gimana dong? Kembal lagi lah urusan gue. Emang lo gak punya uang sama sekali, Cik? Gila, San. Gue udah gak ada tuit. Gue baru ada duit minggu depan. Duit gue tidak cepan. Tau gak, San, sekarang? Gue sih ada satu juta kalau lo mau pinjem. Tapi cukup gak ya? Maksudnya satu juta lagi sih, San. Terus gimana dong? Ibu itu kan nungguin di luar. Ya udah lah. Gue pingin dulu deh. Sorry, San ya. Gila gak lo. Ada puan kuasa, bokapunnya kisah gue. Udah, yuk. Sekarang cabut deh. Bu. Gini dah. Mohon maaf, Bu. Ternyata uang saya cuma ada satu juta, Bu. Sisa satu jutanya? Saya tunggu di sini. Ya, Bu. Tapi gini aja deh, Bu. Daripada ibu iseng di sini kayak perempuan sepi order sendirian. Mending ibu pulang aja daripada ngerepotin. Ntar saya dateng ke rumah ibu deh. Saya bayar langsung sore ini ya, Bu. Saya tidak iseng kok. Saya bisa baca majalah. Bukan apa-apa, Bu. Masanya saya mau pergi keluar dulu. Saya mau cari uang buat bayar sisa utang ke ibu, Bu. Gimana dong? Kalau kamu mau keluar, keluar saja. Saya tunggu di sini. Ngerti? Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Emangnya kenapa? Ini rumah-rumah gue. Oh iya lupa. Kamu itu. Ya udah deh. Ibu juga. Wah, gila udah bawa peralatan piknik deh, Bu. Eh, 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 eh. Saya lapar ya, Bu. Dasar anak bandel. Mari ya, Bu. Ini lagi gondrol. Ngapain lo ke sini? Lo pikir gue nggak tahu lo datang ke sini itu mau mata-matain gue, ya kan? Kemarin sih iya. Cuma sekarang dan seterusnya udah nggak lagi. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak usah imut deh. Enggak usah manis. Lo pikir gue nggak tahu apa? Lo mau gue gebukin lagi kayak waktu di kampus itu. Atau mata kaki lo gue injek. Gue injek mo. Silahkan. Lo mau injek, gue kasih kok. Bahkan kalau lo minta leher gue, gue kasih buat lo. Ya, ada lagi orang aneh. Encik. Encik. Pa. Gue suka sama lo. Banyak hutang kok. Cinta-cintaan. Encik. 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 Mana sih encik nanananya ya? Encik. Encik. Bapaknya, Bapaknya. Tolongin Encik Bapaknya. Bapaknya lihat encik kan? Encik yang mana Cap? Encik yang kecil, yang putih, yang cakep, yang kaya boneka. Oh boneka. Bacari aja disana di toko mainan anak-anak Biasi Bapak Bapak Bagaimana orang aneh Nanti kita temennya ancap bukan boneka Eh, jangan bunuh Wah, mancap nanti ancap kudu kabur Ke mana lo lalik gubar Lali kabur Ini mancap nanti kudu kemana Aku nyari nanti anakinya ya Hei, hei, hei Sama nanti tolong bisa kan Minta tolong apaan, Bapaknya Tolong jagain gerbak es saya Sudah kebelet mau, kekimpang Kalau mau makan es, makan aja ya Iya, iya, iya Lelala, onyah, maku ikat Kekimpang, bawa-bawa Piring Iy, jangan luk pangkannya, Bapaknya Pantaknya sama kuduanya rena-rena Ikin, ne Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lagi ke handball, ke belakang! Ayo, ayo. Bukan itu yang ngomong tadi. Kaya suaranya si jajab. Ya, iya juga. Ya, si jajab. Ya. Ayah, Niki, gimana? Aduh. Belum dapat. Gimana, Pa? Udah ada kabar dari kantor polisi? Belum, Ma. Sampai sekarang, polisian juga belum menemukan dimana Niki. Mama mau kemana rapi begini? Masa sih Mama rapi? Kayaknya biasa aja. Papa mau tahu Mama mau kemana. Mama mau ke rumahnya Cece. Tantanya Cece. Ma, tolong dong. Papa ini lagi stres mikirin Niki. Jangan Mama tambah lagi dong pusingnya Papa. Justru Mama mau ke rumahnya si Cece itu, Mama mau maksa si Cece supaya ngaku di mana dia ngumpetin Niki. Oh, jangan-jangan Papa memang sengaja nyembunyi Niki di rumah Cece, iya? Astagfirullahaladzim. Mama, Mama. Papa kan sudah bilang kalau Cece itu sama sekali tidak ada kaitannya sama hilangnya Niki. Ah, terserah. Siang Tuan. Ngapain lagi kamu sini? Ada apa, Kom? Ada Pak Medi sama Pak Gunoro. Suruh masuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak Medi, Pak Gunoro, hari ini memang saya tidak masuk kantor. Justru itu, Pak, kami datang kemari untuk melapor soal tugas rahasia si Cece. Kalau begitu kita bicara di ruang depan saja. Baik, Mama. Sabrina! Doni! Sabrina! Neng, bajunya muat kan? Enggak sempit? Enggak. Bajunya apa sekos sama Niki? Itu baju keponakan Bapak, Neng. Bapak pinjem. Kalau baju Neng lagi dicuci. Makasih ya, Pak. Iya. Bapak kenapa sih pake mencuri? Mencuri itu kan dosa. Bapak sama temen Bapak si Madi itu, awalnya mau bunuh diri, Neng. Karena putus asa. Enggak tahu mesti bagaimana lagi supaya dapat duit buat biaya ngelahirin bini Bapak. Begitu juga si Madi, anaknya sedua minggu, lagi sakit tipes saja. Bapak pikir-pikir, kalau Bapak bunuh diri dosanya lebih gede, Neng. Bapak pernah melamar kerja? Bapak udah ngelamar kerja di mana aja. Dari ngelamar kuli, kuli material, kuli bangunan, kuli angkut panggung segala macem. Gak ada yang mau nerima Bapak, Neng. Neng. Neng gak sekolah ya? Gara-gara Bapak culik ya? Iya. Padahal, Niki baru masuk sekolah dua hari yang lalu gara-gara sakit. Maafin Bapak ya, Neng. Bapak janji, Neng. Kalau temen Bapak udah pulang si Madi, abis jual emasnya, Bapak anterin, Neng, pulang. Mau kan? Gak usah deh, Pak. Niki gak usah pulang. Niki di sini aja. Niki udah diusir sama Mama. Makanya Niki mau tinggal di rumah Bang Cecep. Diusir dari rumah? Iya. Padahal Niki gak salah apa-apa. Niki cuma mau ngebelain Bang Cecep. Ya ampun, tega amat orang tua ya. Anak kecil begini diusir. Kagak punya otak lah itu orang tua ya. Aduh, Cecep. Cecep, kemana saja lah kau. Rindu kali aku sama kau, Cecep. Bok, kalau rindu sama Cecep, pergi aja keragulan, Bok. Eh, Jok. Aku bukan rindu sama monyet, Jok. Aku rindunya sama si Cecep. Loh, itu bukanya Cecep. Eh, Jok. Kayaknya tak suka kali kok sama si Cecep ya. Bukanya gak suka sama Cecep, Bok. Itu bang namanya siapa? Si Cecep. Nah, Cecep kan? Ya udah. Jadi Cecep berhasil menjalankan misi rahasia itu? Benar, Bang. Mau kemana kalian? Mau ke rumahnya Cecep. Ngapain ke rumah Cecep? Rahasia. Rahasia? Iya. Sama seperti Papa. Papa menugaskan Cecep tugas rahasia. Mama juga mau menugaskan Doni dan Sabrina tugas rahasia. Ayo, Doni, Sabrina. Sekarang gini saja. Supaya misi rahasia kita berhasil, Mama ke rumahnya si Cecep. Kamu, Sabrina, dan Doni ke rumahnya si Cecep. Oke, Mah. Kebetulan Sabrina juga udah tau kok rumahnya Cecep dari Sandy. Mah, apa perlu Doni bawa teman biar gebukin Cecep? Tuh, jangan dulu. Tugas kita tuh cuma nyelidiki dari jauh dulu, ya. Lapa apa Ijo? Siapnya? Iya, ya. Kalian berdua kawal saya ke rumahnya si Cecep. Oke. Ke rumah Cecepnya? Boleh tuh, ya. Wah, bolehnya topnya. Kalau ke rumah Cecepnya, jangankan hujan lebatnya. Petri menyambar-nyambar, negara dalam keadaan darurat. Kita siap menemani nyonya ke rumah Cecepnya. Hah! Kalian kenapa semangat banget sih di ajak rumahnya Cecep? Oh. Jangan-jangan kalian berdua sudah kena godan bidadari genit itu. Sama seperti tuan kalian. Hah! Loboh! Perut kamu tahan! Lagi! Pak Ijo! Kamu nyengir! Nyengir! Terus! Saya tidak jadi dikawal dengan kalian berdua. Dan kalian harus begini selama tiga jam. Terus! Donny, kamu temenin mama ke rumahnya si Cecep. Biar Sabrina ke rumahnya Cecep sendiri. Yuk. Ayolah! Selama-selam. Sekarang kau sedang mencari anak-anaknya di mana? Masa anaknya tidak ada di kepun! Tidak! Tidak, tunggu! Tidak! Ayolah! Ayolah! Terima kasih. 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 Terima kasih.